SABOTASE PEMILU 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 Tidak memenuhi syarat Bila tidak puas Prima mestinya menggugat ke PT UN Entah bagaimana gugatan itu bisa menyasar ke PN Jakpus Yang lebih mengherankan Gugatan itu diproses lebih lanjut Hingga sampai pada terbitnya putusan SABOTASE PEMILU SABOT הזה PEMILU Jabat? Lebih gila lagi jika ternyata ada unsur kesengajaan hakim menutup mata terhadap peraturan perundangan. Tidak bisa dimungkiri, putusan tersebut seirama dengan kehendak pihak-pihak yang selama ini menginginkan penundaan pemilu. Walau KPU telah menyatakan akan banding proses kepemiluan, kini dilanda ketidakpastian sehingga sangat mudah disusupi kepentingan sepihak. Perkara putusan yang gagabah itu kiranya perlu diusut tuntas dan pihak peradilan secepatnya mengoreksi. Jangan biarkan para penyabot pemilu terpuaskan. Ya pemirsa itulah tadi editorial media Indonesia Sabotase Pemilu. Sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya kembali lagi di editorial media Indonesia pemirsa Bang Don. Tadi sempat kita lihat ya di editorial media Indonesia Sabotase Pemilu. Ini yang dikhawatirkan adalah lebih gila lagi jika ternyata ada unsur kesengajaan hakim menutup mata terhadap peraturan perundangan. Ini kan jadi publik bertanya-tanya nih soal kompetensi hakim juga Bang Don. Ya jadi kalau kita lihat respon publik atau terutama pakar terhadap putusan ini kan macam-macam. Tetapi rata-rata mengatakan hakim melompohi kebenangannya. Dia tidak berbenang untuk mengadili. Kedua ini keputusan yang inkonstitusional. Ketiga memang harus ditanya ini hakimnya maunya apa gitu. Kok aneh gitu ya. Tetapi kan seluruh proses putusan hakim kan akan diuji oleh pengadilan di tingkat atasnya. Misalnya ini masih tadi ini belum inkrah karena masih KPU-nya kan banding. Kita tunggu di pengadilan tinggi. Lalu kemudian kalau di situ masih ada persoalan kita tunggu di makam magung dan seterusnya. Kan ini kan proses yang kita ikuti. Tetapi betul memang menimbulkan prasangka pada putusan ini karena putusan ini lahir pada masih munculnya pro kontra tentang penundaan pemilu. Kira-kira begitu. Memang harus dikaji seperti ini gitu harus dikaji lebih dalam. Apalagi dalam eksepsinya ini menolak eksepsi tergugat tentang gugatan penggugat kabur atau tidak jelas ya Bang Don? Cuma dikatakan begitu dan itu kan terlalu gampang untuk mengatakan gugatannya itu, apa namanya, eksepsinya itu kabur. Saya menduga bahwa eksepsi soal kewenangan seorang hakim. Apakah dia berwenang untuk mengadili perkara ini lalu dianggap kabur. Padahal untuk orang-orang seperti kita untuk apa, ya memang itu selayaan yang dipertanyakan dan dia tidak punya kompetensi untuk mengadili itu. Baik Bang Don, untuk membahas tema editorial hari ini kita juga telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Profesor Marwara Resiaan, Bantan Hakim Mahkamah Konstitusi. Selamat pagi, Prof Barwarar. Selamat pagi, selamat pagi. Baik, salam sehat, Prof. Rehat, rehat. Alhamdulillah. Baik. Prof, ini kan sebenarnya tingkat pengadilan negeri ini tidak bisa mengadili persoalan administrasi pemilu ya, Prof. Kenapa ini bisa terjadi, Prof? Kenapa bisa ada fonis bahwa pemilu akan ditunda ataupun tahapan pemilu harus dihentikan sementara? Ini kalau Hakimnya ngacok memang begitu. Atau mungkin ada etikat buruk juga dengan sengaja kemungkinan. Karena pemilihan umum itu diatur dalam Undang-Undang Datar sebagai rezim hukum konstitusi pasal 22 itu. Dan itu merupakan suatu wujud sistem ketatanegaraan yang demokratis untuk terbentuknya, tersalurnya, suara rakyat sebagai pemilu yang kekuasaan tertinggi. Dan itu di dalam pasal 1-2 dikatakan kejaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang masyarakat. Jadi pemilu itu adalah satu bentuk komentar di sistem pemerintahan yang demokratis. Jadi kalau diatur dalam Undang-Undang Datar sebagai hukum konstitusi, jadi rezimnya itu adalah rezim hukum konstitusi. Jadi memang tidak sesuai kewenangannya ya Prof? Ya, jadi memang ini tidak sesuai kewenangan hakim ya Prof? Tapi Prof Marwarar... Dikatakan kalau ada perusuhan, ya mungkin ada di Tunda karena adanya bintang alam. Dan itu memenang dari pandang pemilu AKPU yang ini di daerah itu. Tetapi ketentuan lain di dalam Undang-Undang Datar, demi kalau ada perusuhan. Cima yang jadi di 40% wilayah provinsi, atau 50% pemilih yang tidak terbentuk dalam daerah pemilih tidak bisa menakutkan suara sitara nasional. Pak Dewan yang boleh diusulkan kepada Presiden untuk melakukan penyelentaran pemilu lanjutan. Jadi ini diwet di dalam satu permohonan atau gugapan berdasar rezim hukum privat sudah sangat keliru. Dan ini harus ditegur oleh Mahkamah Agung ini sebagai pengalaman tertinggi mereka. Harus ditegur oleh MA. Baik, Prof. Marwarar. Prof. Marwarar, tapi apa iya? Hakimnya ini tidak mengerti sama sekali begitu soal hukum pemilu. Tidak bisa membedakan antara perdata dengan urusan publik. Ini kita bicara soal PN Jakarta Pusat, ya Prof? Ya, kalau dari sudut sejarah hakim kalau ditempatkan di Jakarta Pusat, itu artinya sudah sangat selektif. Dan memang melalui tahap-tahap pengalaman di seluruh pengadilan Indonesia. Oleh karena itu, dari sisi apa yang dikatakan persahatan itu, kita tentu tidak bisa lagi mengatakan, mereka tidak mengetahui kompetensinya. Apa yang kompetensi absolut dan kompetensi bahwa undang-undang dasar sebagai hukum tertinggi yang mengatur sistem pemilu dan pemilu, tentu saja secara hirarkis menggunakan kitab undang-undang hukum perdata terhadap konstitusi secara hirarkis, pastilah orang-orang yang baru belajar hukum tata negara juga sudah harus tahu. Tetapi kalau ada kecurigaan sama mereka ini, beralasan. Bahkan kalau ini suatu kesengajaan, bisa juga kita lihat di dalam seluruh sistem KUHP kita, apakah ini bukan suatu upaya untuk makar mengubah sistem pemerintahan di luar sistem yang disebutkan konstitusi. Ini yang menjadi, mencengangkan saya ini. Bagaimana kontrol masamaku atau pengajian tinggi terhadap situasi seperti ini. Baik Prof, artinya memang ada kesalahan penerapan hukum yang sangat fatal ya dalam putusan ini. Fatal, fatal. Dan ini harus kegol hakimnya itu. Rejim hukum perdata dibikin atau dibuat sebagai dasar untuk menggeser rejim hukum konstitusi. Karena ini pasal 22E itu adalah hukum tertinggi dan dijawabkan dalam menangkan kakakimu. Bukan lagi perkaraan itu. Karena hatinya juga harus diperlukan kakakimu. Baik. Prof Maruwarar, terakhir singkat saja Prof. Apa sanksinya bagi hakim jika memang hakim sampai tidak paham undang-undang apalagi konstitusi Prof? Ya tentu mahkamah umum mempunyai tahap-tahap seperti itu. Kalau saya sih, dia dibebas tugaskan dan dijadikan hakim non-pahalu saja. Jadi misalnya diperlukan tinggi atau di mahkamah umum sebagai panitra pengganti saja begitu. Baik. Baik. Terima kasih atas pencerahannya dan juga keterangannya Prof. Maruwarar Siahaan, mantan hakim mahkamah konstitusi sudah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Pemirsa, editorial Media Indonesia akan kembali sesaat lagi setelah Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Kembali lagi di editorial Media Indonesia, masih bersama dengan Dewan Redaksi Media Group, Don Bosko Selamun. Bang Don, tadi dikatakan oleh Prof. Marwala Nersiaan, jelas ya, bahwa ini kompetensi hakim ini dipertanyakan, Bang Don. Iya, kompetensi hakim. Sebetulnya tidak perlu ada pertanyaan. Mesti sejak awal, mestinya sejak awal, ketika dipersoalkan kompetensi dia untuk mengadili, maksudnya sudah tahu, ini tidak layak saya menyidangkan ini, saya tidak layak memegang palu untuk menyidangkan ini. Karena ini bukan rana privat, ini tata negara, jadi dia harus bisa pisahkan begitu. Makanya tadi, mungkin betul kata Prof. Marwarar, ya harus dicek, harus diperiksa. Apakah ini ada kesengajaan, apakah ini akan nekat, ya harus diperiksa. Dan kalau hasil pemeriksaannya seperti apa gitu, tentu proses banding kan sudah akan jalan terus kan, dan seterusnya. Ini lebih keberani atau nekat ini hakim? Kita tidak tahu, makanya harus diperiksa. Lalu kalau tadi kan Prof. Marwarar kan mengatakan, bila perlu, kalau hasil pemeriksaannya ini sengaja, lalu nekat, bukan sekedar tidak tahu atau inosen gitu. Dibebas tugaskan. Ya harus dibebas tugaskan. Jadi hakim non-palu. Dan kalau hakim non-palu, jadi hakim tapi tidak perlu berbenang untuk mengadili perkara. Memang perkara ini tidak mengundang awareness publik. Anda sendiri mungkin tidak menyangka ya, bahwa tiba-tiba. Tadi malam saja saya masih minta ke teman-teman di redaksi, saya bilang, mana sih gambar visual persidangan di pengadilan Jakarta Pusat ini? Saya mau tahu mukanya hakim, yang namanya Te Oyong. Saya lihat di Google, oh ini mukanya. Tapi kan itu kan lihat di situ, tapi apakah nama Oyong kan banyak juga. Apakah begini? Oh ternyata benar. Dan kalau lihat rekod hakim ini juga pernah di Tegor oleh MA, lalu kemudian ada beberapa perkara. Tapi kan kita tidak tahu persis ya, seperti apa. Tapi dalam kasus ini, memang harus betul-betul di follow up, supaya kita lalu, apa ya. Jangan sampai keputusan-keputusan macam ini bisa menimbulkan akibat-akibat konstisional yang fatal. Dan itu besar. Semua orang juga harus tahu bahwa pemilu sudah jelas. Tapi kemudian tiba-tiba ada keputusan seperti ini, ya mau dibilang main-main atau mau dibilang apa gitu. Karena pasalah pemilu ini sensitif ya? Sangat sensitif. Apalagi ketika ada pro-kontra soal penundaan dan seterusnya. Yang tadi sudah Reza katakan, sebetulnya kalau lihat dari statement pemerintah atau dari Presiden Joko Widodo, itu sudah terlihat bahwa itu tidak ada pilihan. Kecuali jalanin pemilu ikut sesuai dengan jadwalnya. Baik. Kita langsung terima penelpon yang pertama. Sudah ada Bion dari Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi, Pak Bion. Selamat pagi, Maston dan Kau Metro. Pagi, Pak Bion. Pagi. Salam sehat, Pak Bion. Silahkan, Pak Bion. Komentarnya. Baik. Pagi, Pak Bion. Pertama adalah yang perlu kita cermati tentang putusan majlis terhadap gugatan Parti Terima. Saya seorang lawyer, yang paham tentang bagaimana sih rasio resideni hakim terhadap putusan ini. Dalam konteks rasio resideni pertimbangan hakim terhadap putusannya, apakah ini melampaui keputusan atau tidak. Abuse of power. Dalam konsep hukum, pengadilan negeri, supaya kita satu persepsi dulu, supaya jangan kita berpersepsisi berbeda-beda, supaya paham tentang kewenangan pengadilan terhadap apakah pengadilan negeri ini berwenang mengadili perkara ini. Ini perkara perdata biasa. Kompetensi absolut dalam hukum acara perdata diberikan ruang pengadilan negeri untuk menyedangkan perkara. Kompetensi absolutnya diberikan ruang. Tapi yang saya melihat, sebagai seorang lawyer, ketika coba melakukan eksepsi KPU, nah ini saya bahasa pengacara KPU salah jadi seorang kening, yang dilakukan eksepsi KPU semestinya jangan kompetensi. Yang harus di-eksepsi adalah legal standing dari Partai Prima. Legal standing. Nah, legal standing ini apakah Partai Prima ini sudah menjadi partai politik atau belum? Ternyata fakta hukum menyatakan Partai Prima ini belum partai politik. Berarti dia tidak legal untuk melakukan pengugatan terhadap apa yang di-mohonkan dalam petitum Partai Prima ke-1. Lalu yang kedua, kita berbicara pada tataran hukum sata negara. Nah, keliru juga. Bicara pada tataran hukum sata negara. Mk keliru juga lagi kita. Nah, perdoalannya kenapa? Kalau dia menggugat di PT UN, dia sebelum-belum menjadi partai politik. Putusan KPU belum dikeluarkan tentang sahnya dia sebagai partai politik. Berbicara dalam tataran administratif dua. Jadi soal legal standing-nya yang dipertanyakan ya, Pak Bion. Tiga, terakhir-terakhir. Terakhir-terakhir dulu, Pak Bion. Baik, singkat saja, Pak Bion. Ya. Terakhir adalah, sekarang oke ada upaya banding. Pakat kita. Coba sekarang, kalau saya lawyer, berbeda. Karena saya akan melihat fakta hukum sekarang. Saya pertimbangkan di dalam fakta hukumnya. Nah, keliru dia yang menerapkan putusan hakim, laporkan ke Komisi Judicial Review pelagaran kode etik. Itu ruang daripada teman-teman lawyer untuk melakukan gugatan ke Komisi Judicial Review tentang pelagaran kode etik hakim. Ini saya bicara sebagai sekapasitas saya lawyer ini. Mungkin tiga poin itu dulu, Yandianno. Oke. Baik, tiga poin itu sudah kami catat. Terima kasih, Pak Bion dari Nusa Tenggara Barat atas komentarnya. Kita lanjut ke penelpon yang kedua. Sudah ada Pak Fernandes dari Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi. Pak Fernandes, salam sehat. Salam sehat. Selamat pagi, Metro Siti. Baik. Silahkan, Pak. Komentarnya. Pak Don, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Fernandes. Ya, kalau saya sekarang, saya sudah punya penggiatan konstitusi yang terlalu jauh. Tapi itu kalau sepatu ini boleh berkaji. Namun, ada satu hal yang perlu dikaji. Karena ini sangat menggangguan sepatutnya. Maka perlu ada langkah cepat. Terlalu harus ada langkah cepat. Materi gugatan itu harus segera dikaji. Ini peran Mahkamah Agung dengan penelitian. Apakah itu menjadi ruang penggiatan penelitian? Atau bukan? Sehingga tidak menciptakan penelitian yang memiliki ekses luas. Bisa memiliki biasa yang luas. Perlu ada langkah cepat. Perlu ada langkah cepat ya, Pak Fernandes. Dari pihak mana saja? Mahkamah Agung dengan komis juga. Sehingga tidak memiliki biasa. Yang kedua, kita juga harus menghormati. Ini kan soal citra lembang hukum. Kita menghormati independensi daripada hakik. Tetapi, kita tidak boleh beri ruang ke publik. Kita perlu menghargai independensi hakik. Namun, kita tidak boleh memberikan ruang. Ini terlalu panjang, ini menjadi FBD yang nanti menjadi, bisa menciptakan kekis ruang. Danlah terlalu banyak penafsiran. Bahkan lembaga-lembaga yang berkompetensi, itu Mahkamah Agung dan Komisi ini. Yang harus segera cepat. Oke, baik. Agar ini tidak menjadi isu liar ya, Pak Fernandes. Kalau memang bahwa ini terjadi pelanggaran, bukan pelanggaran. Hakim harus diberi sanksi. Tidak terjadi lagi. Oke, baik. Terima kasih atas komentarnya Pak Fernandes dari Nusa Tenggara Timur. Kita ke penelpon yang ketiga atau penelpon terakhir. Sudah ada Bu Indra dari Cerebon, Jawa Barat. Selamat pagi, Bu Indra. Salam sehat. Selamat pagi. Salam sehat, Bu Valentinus Reza dan Bu Don Bosko. Selamat salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Indra, silakan Bu Indra. Iya, inilah. Konon pemilu kita ini sudah berangsur menjadi sumber kuasa otoritarianisme modern. Dimana di dalamnya ada kartelisasi politik dan ada korupsi sistemik dalam organ politik lembaga, negara, dan partai. Nah kita, yang berwenang sendiri tidak bisa membedakan mana kewenangannya dan mana demokrasi. Iya, demokrasi yang dilakukan adalah demokrasi prosedural, bukan demokrasi substansial. Nah, sependek pengetahuan saya, kami, masyarakat kecil ini, kalau ada keputusan dari hakim yang merupakan aturan hukum, upayanya kan kalau tidak setuju itu banding. Tapi, tadi Profesor Siahaan sendiri sudah mengatakan itu dilakukan oleh secara ngawur oleh orang-orang yang tidak cerdas. Nah, coba bayangkan bagaimana kami yang... Orang yang tidak cerdas itu, tentunya bagaimana pemilu ini nanti akan berjalan dengan berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Kita tanggapi komentar ataupun reaksi dari para penelpon ini. Bang Don, yang pertama dari Bion, dari Nusa Tenggara Barat ya, ini menyoroti seperti yang kita bahas sebelumnya, yaitu soal kewenangan pengadilan. Kompetensi hakim juga disoroti nih oleh Pak Bion. Jadi memang tidak jauh-jauh nih saat ini dari soal kompetensi hakim ya, Bang Don. Ya, kalau kita lihat semua orang akan melihat dengan mudah bahwa hakim itu tidak kompeten. Tapi kan dia tidak boleh menolak perkara. Sekali lagi dia tidak boleh menolak perkara. Tetapi ketika dia memperkarakan itu, mengurus perkara, dia mestinya tahu dulu kompetensinya atau jurisdiksinya. Dan kemudian berdasarkan eksepsi bahwa dia tidak kompeten, mestinya dia akan memutuskan. Tidak di sini perkara ini diadili. Harus di ranah pengadilan yang lain. Dan hakim harus tahu itu ya? Harus tahu. Itu tadi seperti kata Pak Sihan itu, itu mahasiswa ketika mendapatkan pelajaran hukum acara perdata atau acara pidana, tahu sudah itu pelajaran pertamanya. Pelajaran basic itu? Pelajaran basic itu. Apakah hakim itu berwenang atau tidak kompeten? Apakah perkara ada di bawah jurisdiksinya atau tidak? Menarik juga tadi Pak Bion menyoroti soal legal standing dari Partai Prima itu sendiri. Pak Bion mengatakan bahwa sebenarnya Partai Prima ini tidak legal juga. Ya itu debat tebel juga, debat tebel. Misalnya saya juga bisa bilang, tapi kan saya termasuk pihak yang dianggap tidak layak, tidak lolos. Jadi saya boleh mencari keadilan di mana, kira-kira gitu kan. Karena sudah terlanjur dia adalah orang partai yang juga ikut diverifikasi gitu. Jadi belum tahu, dengan begitu kan status dia partai politik atau bukan kan belum jelas gitu. Tapi kembali lagi, memang perdebatan hukuman teknikal dan substansial itu akan sangat banyak begitu. Tapi ada hal yang begitu sederhana untuk dilihat sebetulnya soal kompetensi tadi. Kalau kompetensinya tidak ada, tapi kemudian hakimnya tetap nekat, kan menimbulkan pertanyaan dan prasangka. Ini kalau you nekat, apa maunya sebetulnya? Ada apa? Di belakang ini ada siapa? Dan kenapa begitu you berani mengambil keputusan seperti ini? Karena ini dampak konstitusionalnya begitu besar. Itu tidak seringan seperti yang dipikirkan atau dia mengambil keputusan itu. Lalu kemudian kan ini kan biasanya menimbulkan multitafsir. Hukum itu tafsirnya banyak. Bahkan sudah ada tafsir resmi, masih ada tafsir begitu beragam lagi di luar tafsir resmi. Yang kita harapkan sebetulnya kan, keputusan hakim ini tidak boleh merusak proses demokrasi. Demokrasi itu adalah hak rakyat. Hak reza, hak saya, dan hak semua orang. Untuk ini. Tapi kemudian kalau itu misalnya dengan keputusan ini terpaksa harus ditunda dan seterusnya, itu sesuatu yang fatal. Dan itu mengganggu dan merusak hak demokrasi atau hak konstitusional setiap warga negara. Kalau lihat proses lebih lanjut tentang itu. Lalu makanya selalu di, apa namanya, bagus catatan dari Pak Fernandes tadi itu, untuk mengatakan itu harus cepat. Harus cepat ya? Jadi proses pengadilannya. Agar ini tidak berkembang jadi isu yang lebih liar lagi menjelang pemilu. Iya, proses pengadilannya atau pemeriksaannya dibanding itu harus lebih cepat. Tentu ada waktu, kan itu kan harus 14 hari diadukan ke sana. Lalu kemudian dari situ cepat diputuskan, lalu kemudian ke Mahkamah Agung, kalau misalnya Partai Prima dikalahkan oleh pengadilan tinggi, tapi repot juga ya Bang, kalau ada banyak putusan-putusan seperti ini ya Bang? Nah itu proses yang harus ditempu. Itu proses yang harus ditempu. Padahal pemilu tinggal tahun depan. Kita mau bilang repot, mau bilang tidak. Tapi proses itu harus ditempu. Cuman kan kita selalu berpikir, hakim itu kan bukan sebuah institusi yang steril gitu. Dia juga harus bisa mempertimbangkan dan melihat situasi di luar sini tentang kebutuhan publik untuk memenuhi hak-hak konstitusionalnya. Tentu hak-hak demokrasi, hak pilih, dan hak memilih gitu. Ya harus bisa dilayani dengan lebih cepat. Itu yang kita butuhkan. Tentu juga harus betul-betul mengoreksi putusan yang sekarang secara awam saja orang mengatakan bahwa itu inkonstitional. Ini aneh, ini janggal gitu. Dan pengadilan di tingkat atasnya harus mengembalikan itu pada real yang sebenarnya. Yang seharusnya gitu. Ya oke, jadi kalau kita bicara soal setelah munculnya fonis PN Jakpus ini terkait dengan menghentikan tahapan pemilu sementara 2 tahun, 4 bulan, dan juga 7 hari ini. Bang Don, posisi pemerintah seharusnya seperti apa Bang Don? Ya pemerintah tidak bisa mencampuri. Seluruh proses peradilan itu tidak boleh dicampuri. Karena pengadilan itu atau proses hukum itu adalah proses yang independen. Mandiri, termasuk hakim. Dia harus mandiri, tidak bisa dicampuri. Yang kita minta sekarang ini prosesnya ikuti saja lebih cepat. Tetapi sambil seperti yang kita katakan, kan KPU naik banding. Kemudian KPU tetap jalankan tahapan-tahapan yang ada. Jangan sampai karena keputusan ini lalu kemudian menghentikan tahapan-tahapan. Karena keputusan ini belum ingkrah. Masih ada proses lebih lanjut. Yang kita butuhkan itu cepat. Ya cepat, karena tahapan pemilu juga sudah mulai sejak bulan Juni ya. Jadi kita harapkan segala proses ataupun banding ini bisa berjalan dengan cepat. Sehingga tidak mengganggu lebih jauh lagi. Terkait dengan tahapan pemilu yang akan berlangsung. Pemilu berlangsung pada 2024 mendatang. Kita akan kembali dengan pembahasan masih bersama dengan Bang Don disini di Editorial Media Indonesia. Sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Editorial Media Indonesia. Pemirsa masih bersama dengan Dewan Redaksi Media Group Don Bosko Selamun. Bang Don, walaupun KPU juga telah menyatakan akan banding ya Bang Don. Tapi proses kepemiluan ini seperti dilanda ketidakpastian begitu. Ini kan bisa menjadi celah, bisa menjadi peluang begitu ya. Untuk disusupi kepentingan-kepentingan berbagai pihak begitu. Ataupun sepihak. Ini bagaimana Bang Don melihatannya ini? Ya sekarang ini kebutuhan kita adalah kepastian. Makanya tadi kan diminta untuk lebih cepat. Yang kedua, saya rasa saya setuju dengan seruan KIP ya. Kepada KPU untuk tetap melaksanakan tahapan pemilu 2004. Sebagaimana yang sudah diatur gitu. Kemudian kepada Bawaslu diminta untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu. Seperti biasa lah. Lalu kemudian kepada pemerintah dan DPR untuk mengawal tahapan pemilu 2004. Seperti yang sudah ditentukan. Diminta kepada penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan pemilih di seluruh Indonesia. Dan berbagai negara untuk tetap fokus pada agenda tahapan pemilu. Jadi kalau kita lihat orang-orang tetap butuh kepastian. Dan itu segera dipercepat. Jika hakimnya yang melakukan cacat atau melakukan, apa namanya, memperlihatkan atau terbukti dari proses pemeriksaan. Kalau dipiksa ada pelanggaran kode etik, ya memang harus ditindak. Ini sangat-sangat mengganggu. Walaupun semua orang tidak aware dengan keputusan seperti ini sebelumnya. Ini begitu. Karena apalagi sehingga pemerintah sebelumnya sangat tegas. Tidak ada penundaan pemilu ya. Jadi perlu ada kepastian. Dan segera mungkin. Yang jelas putusan PNJAKPUS ini kan soal penundaan pemilu bisa menjadi ruang politik begitu. Untuk menciptakan ketidakstabilan demokrasi Bang Don. Ya itu kan yang dikhawatirkan. Ini menjadi legitimasi untuk mereka yang setuju dengan penundaan. Lalu kemudian menjadi pro-kontra. Menjadi berhadapan dengan mereka yang tidak setuju dengan penundaan. Apapun ceritanya ini kan bisa menimbulkan problem-problem sosial di bawah. Kemudian problem-problem politik di tingkat atas maupun di tingkat bawah. Jadi kepusan ini betul-betul mengejutkan semua orang. Dan itu terasa mengganggu. Kita juga merasa bahwa ini mengganggu. Karena itu editorial hand ini mengatakan ini sabotasi pemilu. Jadi itu kalau itu betul ada sabotasi pemilu. Ada invisible hand nih? Jangan-jangan Bang Don. Apakah ada invisible hand atau tidak. Tapi kalau ini terasa sebagai sebuah sabotasi pemilu. Ya sebetulnya ini mestinya meng-endorse sebuah desakan bahwa ini perlu diperiksa. Ada periksa terhadap putusan sesuai dengan prosedur melalui proses pengadilan yang lebih tinggi. Tapi juga ada proses jangan-jangan ada pelanggaran kode etik di dalamnya. Jangan-jangan ada persoalan-persoalan crime yang ikut terlibat di dalamnya. Untuk kemudian membuat ini semua jelas. Gitu, Pak Reza. Oke, baik. Tadi kita juga sempat berbincang ya dengan mantan hakim MK, Profesor Marwara Siaan. Yang mengatakan bahwa biasanya itu pemilu ditunda karena ada bencana alam. Ada gangguan keamanan. Tapi ini karena masalah administrasi sebuah partai begitu. Partai Prima. Ini PNJakpus memutuskan penundaan pemilu. Ini artinya kan apa yang salah di sini Bang Don? Dan apa yang perlu dievaluasi? Jadi yang kita anggap aneh salah satunya kan bahwa yang punya problem partai Prima, tapi itu seolah-olah ini menjadi problem negara sebesar Indonesia ini. Kan itu kan nggak bisa. Kalau problem partai Prima, yaudah selesaikan partai primanya. Toh, kalau kita lihat seluruh prosesnya, dulu ketika verifikasi administratif ya, tidak lolos. Ini baru administratif loh. Belum verifikasi faktual. Lalu kemudian diajukan sekali lagi, diperiksa lagi, tidak lolos gitu. Bagaimana bisa gitu, karena sebuah proses peradilan seperti ini, lalu kemudian membuat seluruh Indonesia menanggung akibatnya. Merasakan dampaknya. Ini kan hal-hal yang dianggap tidak fair gitu. Mestinya bisa dilokalisir, entah bagaimanalah caranya kan. Tetapi, ya jangan sampai kemudian menimbulkan perimpian prosesional yang... Dan kita akan pangkau terus ya. Agar tidak ada hal-hal yang mengagetkan lagi seperti ini ke depannya ya. Kita tunggu seberapa proses ini lebih lanjut. Baik, terima kasih. Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Selamun sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Sama-sama, Reza. Pemirsa, walau KPU telah menyatakan akan banding, proses kepemiluan kini memang dilanda ketidakpastian sehingga sangat mudah disusupi kepentingan sepihak. Perkara putusan yang gegabah itu kiranya perlu diusut untas, dan pihak peradilan secepatnya mengoreksi. Saya Valentinus Reza undur diri, terima kasih atas pelatihan Anda. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!